Nah, gue gak tau ya, ini seri baru di channel ini. Duh, itu juga beda-beda. Kagak ada nih diciptain Tuhan nih. Perut lah, langsung di dalam kandang tuh ya. Kagak ada ya. Sebelum kita nonton video ini, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya, guys. Di-like juga supaya lebih banyak lagi animal lovers yang tau video kita, guys. Kalau kalian punya pendapat, di-comment juga ya. Channel ini masih sama kok, guys. Indo-Astic Animals akan memberikan kalian lebih banyak lagi suguan, tontonan tentang seluruh jenis hewan. Gak cuman peliharaan aja, guys. Di-follow juga ya IG-nya indoexotic.animals Kalian pasti penasaran kan, kenapa harimau bisa ada di rumah orang? Di pelihara sama orang. Kalian penasaran kan, kenapa gue bisa pelihara monyet? Kalian penasaran kan, kenapa hewan-hewan bisa ada dari luar pulau, luar kota, masuk ke dalam Jakarta, ke dalam ragunan gitu. Misalkan orang hutan dari Kalimantan, kok bisa nyampe ke Jawa? Caranya bagaimana? Nah, gue gak tau ya, ini series baru di channel ini. Gue pengen rutin tiap minggu, seminggu sekali. Karena gue merasa memang kalau kayak cuman review-review binatang, tuh kayak pembodohan masyarakat, guys. Jadi gue harus memberikan ilmu sedikit pada kalian, supaya kalian tau kenapa binatang-binatang ini harus tetap kita pelihara dan ada di sekitar kita. Yang pertama episode ini kita akan bahas kenapa hewan-hewan itu bisa dipelihara sama orang, terutama satu-satua liar, kenapa bisa dipelihara oleh kebun binatang. Jadi hari ini kita akan bahas sejarahnya gimana sih ya? Orang tuh bisa pelihara binatang dan juga ada kebun binatang atau safari. Kalau yang kalian tau sekarang, kebun binatang tuh yang udah gue kunjungin di berbagai macam tempat. Contohnya itu tuh ada di Ragunan, terus di Taman Safari, mungkin kalau di Jakarta ada Fauna Land, di Bali ada Bali Safari, Marine Park. Gue pribadi udah keliling kebun binatang Indonesia dan luar negeri ya. Gak semua sih, cuman mungkin 80% dari kebun binatang gue udah datengin. Betul banget yang kalian kira kebun binatang itu adalah hewan di dalam kandang, dipagerin, terus ditontonin orang-orang, disitu orang bisa ngeliat, belajar, dan mengerti disana ada apa, spesies apa yang dia lihat, dan juga mengedukasi anak-anak kecil bahwa binatang ini tuh masih ada loh, jangan sampai punah. Itu benar sekali. Tapi sebenarnya kebun binatang ini punya sejarah-sejarah. Dan sejarahnya ada yang kelap. Menurut KBBI, kebun binatang atau Bon Bin, atau Taman Marga Satu adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada publik. dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan terhadap publiknya. Tujuannya bisa untuk dipertunjukkan aja sebagai hiburan atau juga bisa untuk edukasi. Selain tempat rekreasi, kebun binatang juga memiliki fungsi sebagai tempat pendidikan, riset, dan tempat konservasi untuk satwa yang terancam punah. Binatang yang dipelihara di kebun binatang sebagian besar adalah hewan yang hidup di darat. Dan juga ada sebagian satwa kecil yang hidup di air. Lebih tepatnya di kolam atau di akwariu. Nah, di Indonesia sendiri nih, menurut peraturan Kementerian Lingkungan Hidupan Kehutanan ada beberapa tingkat sebenarnya. Dari Taman Satwa, Mini Zoo, kebun binatang, sampai dengan safari. Nah, ini tuh beda-beda semua, guys. Dan levelnya beda-beda, hektar-hektarannya beda-beda, dan duitnya juga beda-beda. Jadi, paling mahal safari. Kalau ada namanya Taman Safari, ya berarti dia memiliki izin yang paling mahal, gitu ya, kurang lebih. Jadi, kalian tahu kalau di Indonesia yang paling gede ya, Taman Safari Indonesia, gitu ya, secara lembaga. Tapi sebenarnya nggak cuma Taman Safari, banyak banget kebun binatang, kebun binatang lain. Kalau Taman Safari yang punya itu swasta, orang-orang kayak gua begini, orang-orang kayak kalian, orang-orang kayak Alshad, ya, itu kan sebenarnya mirip-mirip kita ini ya. Yang punya tuh orang, gitu, atau PT, gitu ya. Jadi, bukan negara yang punya. Tapi ada juga yang negara punya. Contohnya seperti Lagunan, Pemprov punya, dan juga Medan Zoo. Kebun binatang ini sendiri sering dilengkapi dengan kebun binatang anak, mempertunjukkan hewan ternak atau spesies satwa liar yang belum dewasa. Atau namanya Baby Zoo. Biasanya jinak bisa dipegang supaya orang bisa interaksi, ya, sama binatang-binatang ini memiliki rasa kedekatan emosional dan dia jadi care sama hewan tersebut. Ada juga, ya, sebenarnya ini bukan kebun binatang, ya, tapi kayak nyampur sama theme park. Contohnya tuh kayak Sea World, terus ada beberapa kayak Duvan gitu, tapi digabung sama binatang, kayak di luar negeri-luar negeri, ada beberapa tempat yang kayak begitu, guys. Nah, ini dia. Kalian harus tahu kenapa binatang-binatang ini tuh boleh begitu ya, ditaruh di situ. Dan kenapa binatang-binatang ini juga boleh dipelihara begitu sama orang-orang. Iya lah, kalau bukan orang, maksudnya setan yang pihara. Ngomong-ngomong pihara, kita harus tahu dulu kenapa manusia pelihara hewan. Jadi manusia itu memelihara hewan. Karena awalnya, pastinya, karena hewan itu tuh datang sendiri. Ini kayak sifat manusia, ya, untuk memanfaatkan sekelilingnya, ya. Tadinya kan mungkin kita bercocok tanam dan meramu, ya, berburu dan meramu. Tadi itu hewan itu diburu. Memang udah berburu dan meramu itu udah dari zaman dulu. Nah, tiba-tiba ada hewan yang datang sendiri, nih. Nggak pengen diburu, ya kan. Berarti nggak jadi dibunuh, dong. Belum-belum tentu dibunuh. Hewan ini namanya anjing, ya. Serigala, ya. Ini tuh tesis S2 gue. Jadi gue tahu banget, ini, ya. Bahwa ada namanya kanis lupus familiaris yang datang ke tempat orang untuk tadinya mungkin meminta makanan, ya. Bianya lapar, begitu. Dan karena zaman dulu pun orang itu nggak langsung bunuh, nih. Ada anjing, nih. Ayo kita makan. Makan daging anjing dengan sayur, kol. Nggak begitu, ya. Orang zaman dulu juga ada rasa empati dan kasiannya. Nggak lihat mungkin anjing ini atau serigala ini kasian begitu bentuknya. Kayak anjing, kok kurus banget ini. Emang anjing, sih, ya. Anjing, kok kurus banget situ, ya. Kasih makanan. Jadi si anjing itu merasa berterima kasih. Jadi ini tuh secara natural ilmiah, ya. Ini mungkin dari zaman purba, nih, ya. Jadi zaman manusia tuh belum kayak begini bentuknya. Sehingga si binatang itu merasa nyaman dan dia di komen atau di perintah apa bisa nurut, begitu. Dia jadi mau stay di daerah tersebut dan nggak pergi liar seperti satwa-satwa pada umumnya. Makanya anjing termasuk satwa pertama yang didomestikasi. Tadinya juga dia satwa liar. Sama aja. Semua tadinya satwa liar. Kagak ada, nih, diciptain Tuhan, nih. Perut, lah. Langsung di dalam kandang, tuh. Ya, kagak ada, ya. Nah, semuanya satwa liar, ya. Semuanya satwa liar, oke. Tapi ada beberapa hewan yang terdomestikasi. Ya, contohnya apa? Kambing, sapi, babi, begitu, ya. Itu terdomestikasi untuk hewan ternak dan dimakan. Nah, satwa liar sendiri sekarang itu ya kayak model beruang, gitu. Harimau itu satwa liar, ya. Uler, kobra, king cobra satwa liar, sebutannya. Karena manusia itu dasarnya rakus, ya. Segalanya pengen. Makanya tadi tadinya cuman anjing. Jadi semuanya ikut. Dari kucing, burung, ya, kan. Terus sampai 2.500 sebelum masehi. Ini hewannya jadi aneh-aneh, guys. Terbukti di ukiran Mesir kuno atau di piramid-piramid begitu, ya. Dan Mesopotamia 2.500 sebelum masehi. Itu tuh binatangnya macam-macam, guys. Dari bangau, babun, citah. itu bahkan dipelihara sama kerajaan, guys. Dan mereka tuh gak cuman dipelihara, tapi dianggap sakral atau kadang disembang. Bisa kita lihat juga kayak di India, kerbau atau sapi juga dianggap sakral. Dulunya hewan-hewan ini mungkin hidupnya berdampingan sama manusia nih selalu. Karena kan orang juga hidup di hutan ya dari zaman dulu. Tadinya kan kita semua juga liar juga kan. Hidup di hutan juga. Berdampingan dari zaman dulu. Gak cuman sama anjing pada akhirnya sama mungkin monyet juga sama burung-burung juga. Makanya kerakusan itu membuat mereka ngandangin hewannya. Dari yang disayang dan ditaruh di kandang maka hewan ini berevolusi menjadi seperti koleksi. Dan menjadi simbol bahwa kalau kita semakin kuat kita akan memiliki satwa dan hewan itu semakin banyak. Contohnya kayak zaman dulu pastinya orang mikir kalau kita punya persediaan makanan lebih banyak kita lebih kaya. Sehingga hewan-hewan ini itu dijadikan sebagai bukti kekuasaan dan kekayaan. Makanya yang piara tadi itu kerajaan. Tapi memang hewan-hewan ini tuh gak dimakan sama mereka cuman dipiarain aja ditreat sebagai sesuatu yang sakral begitu ya. Cuman zaman dulu orang gak mikir mungkin hewan ini harus bebas begitu di alam ya kan. Orang mikirnya dia punya dia rawat baik-baik dia mirip-mirip kayak zaman sekarang. Bedanya yang zaman dulu semuanya itu ditangkep. Semuanya ditangkep dari hutan atau dari alam liar terus dipelihara. Nah akhirnya orang-orang itu sadar bahwa si raja ini memelihara binatang-binatang ini butuh perawatan yang ekstra jadi harus diteliti binatang ini tuh karakternya dimana ini makannya apa gitu ya kan namanya piara ya. Jadi menjadi sebuah penelitian gitu ya. Si binatang ini disetudi lebih dalam dan lebih dalam lagi kalau bisa sampai beranak pun disitu. Nah sampailah pada 900 sebelum masehi di jaman kerajaan Assyria baru taman ya yang menyerupai habitat aslinya si hewan-hewan ini yang tadinya peliharaan raja ditaruh di kandang tuh hewan ditaruh di taman nih ya tapi kandang juga ya tapi bentuknya taman yang lebih besar dengan ada hutannya dan ada rawatnya. Begitupun di dinastihan di Cina ya menggunakan itu juga. Nah peliharaan raja ini sering disebut sebagai menajeri. Jadi menajeri itu ya menunjukkan bahwa ini tuh hewan gue banyak kalau kalian tahu di film Aladin raja ya kan sultan kaisar presiden lah itu pasti punya hawan di kekaisarannya atau di istananya begitu. Kalau nonton Aladin ya kan Jasmine itu punya harimau ya kan di dalam istananya terus kita nonton dia waktu pas dateng sebagai sultan dia naik gajah ya kan itu emang udah begitu dari abad zaman dulu begitu ya walaupun itu cuman dongeng guys bahkan ya kalau kalian mau tahu filsuf dunia yang paling terkenal itu namanya Aristoteles dia juga punya buku guys tentang hewan dan dia hobi piara hewan ya kan zaman dulu semua orang kayaknya piara hewan jadi dia hobi piara hewan bahkan beliau menerbitkan buku pertama tentang hewan namanya adalah The History of Animals dari sisi lain kita juga bisa lihat sejarah itu dari sejarah agama misalkan dari agama Yahudi Kristen dan Nasrani ada cerita Nabi Adam ya kan Adam diciptakan dengan satwa-satwa kan nah itu dia sama satwa-satunya tuh dipeliharain begitu loh dari zaman dulu tuh masuklah ke Nabi Nuh juga ada kan hewan dipiarat dalam kapal ya kan walaupun cuman 40 hari misalkan tapi itu sudah ada di dalam tradisi manusia dalam agama maupun dalam ilmu pengetahuan jadi selalu ada sampai di abad pertengahan jadi ada tradisi unik nih kebudayaan di para kerajaan ya kalau misalkan partner-partner dari si raja tersebut misalkan menteri ya kolega bangsawan pebos-bos besar ya pengen ngasih kado ke raja-raja itu bukan dikasih duit rajanya karena kan gak etis ya dikasihnya hewan waduh sampai hari ini tampaknya ya pastinya kita sering lihat ya banyak penjabat yang diberikan burung kakak tua waduh ikan arwana tapi bukan berarti gak boleh ya karena ini udah terjadi di abad pertengahan juga makanya kayak sampai hari ini tradisi itu masih ada artinya tradisi yang baik mungkin ya karena gak ada yang menentang tuh sampai lah pada kita konklusi bahwa kalau kita itu punya banyak hewan dan dapet banyak hewan dari orang dan hewannya itu unik makin keren makin luar biasa kita bisa dikategorikan sebagai orang yang punya kekuasaan dan ada di level raja tertentu jadilah simbol kekuasaan ini gak bisa dibilang bener ya ini juga bisa dibilang salah juga sih nah yang kita butuhkan kayak zaman sekarang ya yang kita butuh aset paling berharga itu bukan duit itu bukan emas aset paling berharga adalah attention atau perhatian orang ya kan kalau kita memiliki perhatian orang artinya kita memiliki aset paling berharga nah hewan-hewan ini memberikan aset berharga itu kepada para raja para sultan yang memiliki hewan tersebut sampai orang tuh pengen lihat begitu aset ini sudah ada dari zaman dahulu cuman baru aware sekarang aja orang makanya influencer pada kaya kan saya tidak ya saya tidak kenapa influencer pada kaya karena ya dia memiliki perhatian masyarakat makanya kita juga cari perhatian pada akhirnya si raja-raja tuh bilang begini kan aduh banyak bener nih orang pengen lihat hewan gua gitu kan di dalam rumah di dalam istana apa gak sebaiknya kita kasih orang masuk aja begitu ya ngasih orang lihat dan supaya mereka pun bisa belajar tuh isi ya sebenernya mereka mau pamer aja tuh hewannya aneh-aneh ya kan makanya dibangunlah sebuah taman begitu dibuat kaya satu konsep orang tuh bisa masuk terus lihat binatangnya koleksi si raja ini begitu jadilah yang namanya kebun binatang 1752 ya pada akhirnya ada kebun binatang tertua di dunia sebenernya kayak bukan kebun binatang itu kayaknya kayak kumpulan kandang aja ya kumpulan kandang-kandang hewan ya itu terus di display orang boleh masuk begitu lah kurang lebih namanya adalah Tee Garten Skonbrunn adanya di Wiena ini mulainya tetep dari Eropa ya guys yang resminya nih ya tahun 1752 itu di progress dan pada akhirnya tahun 1779 itu dibuka oleh Kaisar Francis yang pertama untuk public nah kebun binatang ini juga pada akhirnya dibuka juga di Paris ya jadi negara-negara tuh pada ikutan ya kan karena melihat bahwa ini salah satu sumber perhatian yang keren begitu ya jadi tempat-tempat tuh harus punya jadi pada ngikut yang jadi standar adalah namanya London Zoo London Zoo itu tahun 1828 London Zoo ini jadi panutan bagi kebun binatang modern yang berdiri bukan hanya untuk kesenangan publik tapi juga mengedepankan riset dan pengetahuan jadi hewannya tuh gak cuma ditontonin doang tapi juga di study apa behaviornya apa kebutuhan hidupnya apa yang bikin mereka ini bisa kawin satu sama lain nah menurut gue di jaman ini orang itu sudah memanfaatkan hewan itu untuk sesuatu yang baik tapi di luar sana karena populasinya masih banyak mungkin ya dan belum ada yang aware lebih tepatnya belum ada yang aware belum ada yang memerhatikan begitu ya bahwa hewan ini butuh dilindungi supaya gak punah dan diselamatkan kayaknya belum ada yang melindungi hewan tuh hari itu ya kan tahun 17 atau tahun 18 itu belum ada yang melindungi tuh harimau jawa mungkin masih ada ya kan harimau sumatra mungkin masih banyak ya beruang kagak mungkin ada di rumah mungkin sih ada di rumah orang dipiara tapi gak dilindungi gitu jadi si hewan-hewan ini tuh jadi tereksploitasi nah kebun binatang juga salah satu yang mengeksploitasi waktu itu waktu itu tapi pada akhirnya dilihat bahwa kebun binatang ini tuh ada sisi positifnya yang eksploitasikan yang ditontonin orang tuh ya kan eksploitasinya tapi ada positifnya yaitu menjadi lembaga konservasi eksitu kalau menurut PKBSI kalau sekarang di Indonesia yang ngatur kan maksudnya asosiasi paling gedenya perhimpunan kebun binatang se-Indonesia tuh menyatakan bahwa kebun binatang itu fungsinya adalah untuk riset ilmu keertawan dan juga lembaga konservasi yang melestarikan si hewan jadi kalau yang tadi mau punah dikawinin di kebun binatang jadi ada lagi tuh hewan ya kan punya keturunan karena kalau di hutan ya elah lu sama gue deh kita lepas berdua kita berpencar petak umpet di hutan mangrove peak coba kita mungkin bisa dua minggu ketemunya ya kan ya kalau hutan mangrove peak kan sempit ya cuman kalau misalkan hutan zaman dulu mungkin lebar banget begitu apalagi kayak hutan Kalimantan ratusan hektare ribuan hektare makanya dengan campur tangan manusia hewan itu dikawinin supaya memiliki keturunan jadi dia tidak punah itu konsep gampang nah karena lilan ini tuh udah jadi panutan tadi makanya seluruh dunia itu juga meniru dan buat hal yang sama di Indonesia sendiri kebun binatang pertama tuh namanya Ragunan ya ada di Ragunan di Jaksel ya kan sampai hari ini masih ada itu kebun binatang pertama awalnya itu juga sama guys yang punya itu perorangan itu bukan negara inisiatif ah bikin kebun binatang gitu enggak tadinya juga kebun binatang Ragunan ini ada di Cikini dan merupakan peliharaannya Raden Saleh seorang pelukis legendaris di Indonesia yang suka juga menghewan makanya dia piara banyak pada akhirnya kebun binatang di Cikini ini dipindahkan karena lahannya terlalu sempit untuk orang banyak dan mungkin satuannya makin banyak juga ya dipindahkan ke daerah Ragunan dan diambil alih oleh Pemprov DKI Jakarta Taman Margasatwa Ragunan didirikan pada tanggal 19 September tahun 1864 jadi kurang lebih sekitar 40 tahun setelah kebun binatang di Eropa berada di Indonesia mungkin dulu piara sendiri-sendiri aja tuh nenek-nenek piara jerapah kakek-kakek piara lutung adek-adek piara beruang zaman dulu mungkin begitu kita enggak tahu tapi setelah ada kebun binatang Mbak Armi orang melek nih oh nah itu belum lama guys itu baru sekitar 200 tahun lalu Ragunan pada akhirnya dinamain sebagai Planten and Dierentuina nah pertama kali itu dikelola baru oleh perhimpunan ya namanya perhimpunan penyayang flaura dan fauna batavia nah uniknya Raden Saleh ini kan pelukis ya lukisan-lukisan beliau itu banyak dengan tema nature uniknya adalah dengan tema perburuan banteng perburuan singa jadi gimana ya kebun binatang ini memang di erat konotasikan dengan yang namanya perburuan pada waktu itu karena insting manusia adalah berburu mungkin zaman dulu belum ada aktivis tuh belum ada orang-orang yang vegan tuh yang cinta sama ewan gak boleh diburu gitu ya jadinya masyarakat pada waktu itu ya biasa-biasa aja melihat lukisan dan dia juga piara karena memang intensinya memang begitu kali ya dia diburu untuk dipelihara begitu ada Raden Saleh ini beliau menjadi cikal bakal terbentuknya ragunan dan ragunan menjadi cikal bakal terbentuknya berbagai macam kebun binatang di Indonesia nah karena lembaga konservasi nih lembaga konservasi tuh ya kebun binatang ya penangkaran levelnya doang beda-beda tapi semua namanya lembaga konservasi lembaga yang mengatur konservasi hewan gimana cahaya hewan ini ya kagak punah begitu intinya begitu dikawinin kah dilepasin lagi ke hutan kah rasionalnya begitu jadi si hewan-hewan ini itu mau dipiarakan mau di dalam hutan yang penting tidak punah intinya begitu dan mereka mendapatkan kesejahteraan nah peraturan dunia memberikan ke syarat-syarat khusus karena berevolusi ini berubah masyarakat yang dulunya berburu meramu ya kan masyarakat yang dulunya berburu untuk dimakan menjadi makin sayang tadinya di koleksi lebih sayang lagi menjadi makin sayang lagi dan harkat hidup si hewan ini lebih diperhatikan lagi sangat baik dan harus diprogress ya pandangan tersebut sehingga menimbulkan pandangan yang tadinya kebun binatang ini sebagai menajari atau tempat yang ngasih tunjuk nih kekuasaan nih gue paling kaya nih udah gak gitu lagi tempat ini menjadi tempat untuk belajar orang ya supaya bisa mengerti tentang hewan-hewan ini karena lu aja pasti tidak tahu ya kan bahwa uler itu banyak jenisnya dia kira semua uler berbisa ya kan kebanyakan orang anda pasti tidak tahu ya kan bahwa lumba-lumba ada yang homo ya kan anda pasti tidak tahu beneran gue ngomong emang begitu anda pasti tidak tahu kalau monyet gue coli tiap hari anda pasti tidak tahu bagaimana biar tahu dikasih tunjuk ye kegiatannya dia itu dikasih tunjuk di dalam zoo atau di kebun binatang dan itu di riset diperhatikan karena gue meriset hewan gue tiap hari melihat nih kelakuannya begini nih oh kalau dia begini berarti begini behaviornya itulah yang menjadikan kita punya insight-insight baru dan mengerti tingkah laku mereka bukan untuk kesenangan lagi jadi mengarah ke arah yang lebih positif kebun binatang sendiri kalau di Indonesia ada beberapa tipe ya kebun binatang yang yang kalian bisa datengin ya yang kita hantar masalah ada lagunan ada juga yang penangkaran ya kan kayak tempat gue ini penangkaran ada juga yang kayak pribadi ya privasi ya orang pribadi ada juga yang dipakai untuk beberapa kegiatan komersial guys jadi contohnya hewannya ini diternak gitu ya dianakin terus si hewannya ini diekspor ke luar negeri untuk kebun binatang lain itu ada dan legal dan legal nah bagaimana prosesnya menjadi kebun binatang nah proses menjadi kebun binatang kalau di Indonesia paling minim-minim kita harus punya lahan 2 hektare dan mengantongi izin dari pemerintah untuk pelihara satwa tersebut bisa juga mengajukan izin untuk spesies-spesies tertentu misalkan kita punya sarana ya kan punya kandang punya lahan besar kita bisa memelihara atau mengajukan untuk memelihara satwa-satwa liar contohnya misalkan kayak harimau mungkin kadang gajah itu pun kita gak harus dibeli jadi si harimau ini kan tidak diperdagangkan secara bebas dan umum ya gajah juga tidak jadi itu dititip oleh negara di lahan kita sebagai satwa titipan ya intinya kalau kita punya duit banyak ya lahannya gede itu bisa aja kita bikin kebohon binatang di rumah kita sendiri atau bikin penangkaran di rumah kita sendiri mau itu rumah kita rumah tetangga rumah warga rumah mantan itu serah artinya ada duitnya punya lahannya mau biar harimau bisa begitu karena tujuannya bukan untuk seneng-seneng lagi tujuannya untuk mengembangkan harimau tersebut begitu nah kenapa harimaunya bisa nyampe situ karena ada izinnya ya harimaunya sendiri datang dari mana sih nah harimaunya sendiri datang bisa dari kebun binatang yang memiliki izin untuk menernakan harimau tersebut dan kebun binatang tersebut kan juga memiliki wawenang untuk misalkan tukar satwa atau misalkan memindahkan satwa tersebut ke tempat konservasi yang baru supaya ada lembaga-lembaga lain pun yang juga bisa melestarikan si ewan tersebut karena percaya apa enggak satu instansi ya kayak gue begini misalkan ngurusin 12 hari mau gitu ya lama-lama bangkrut ya kan kalau enggak ada pemasukan semuanya tentang duit juga kan jadinya ada sebagian yang bisa dipindahin ke orang pastinya dipindahin yang penting orangnya mengantungi izin dan memiliki niat memang untuk konservasi protes terhadap kebun binatang jadi kebun binatang sekarang itu banyak diprotes-protes setelah pas covid kemarin nah kebun binatang itu diprotes karena perilakunya yang terlihat sangat mengeksploitasi satwa misalkan kayak di Thailand ya gajah itu dinaikin dickek gitu ya suruh berenang dikasih pertontonan ke publik nah itu aliasi-aliasi dunia seperti peta ya mungkin WWF yang peduli tentang perasaan ya bahwa hewan itu harus diperlakukan layak tentang perasaan bahwa hewan itu tidak boleh disiksa dan gue setuju hewan itu butuh perlakuan yang sangat-sangat mementingkan sejahtera mereka makanya banyak kebun binatang yang melakukan act-act tersebut menjadi kontroversi ditentang sama mereka dan suruh tutup atau tidak boleh lagi gak jadi itu gak boleh dinaikin pakai saddle lagi pakai tatakannya itu karena mengeksploitasi gajah gue setuju kalau memang mau naik gajah jadi mahot dulu kayak gue naiknya bukan di saddle naiknya di atas kepalanya walaupun dia gak berasa juga ya kita tuh kayak kutu aja mungkin ya kayak cuman anjing nih nemblo kecil banget nih anjir istilahnya begitu loh cuman memang perilaku-perilaku eksploitatif harus dihilangkan guys nah konservasi harus menjadi tema sentral buat para penggiat kebun binatang atau lembaga konservasi penangkaran dan apapun itu tetap sentralnya adalah memperbanyak satu tersebut dan menjadikan satu tersebut tidak punah bukan hanya kepentingan ekonomi makin lama tapi ya protesnya tuh makin lebar guys jadi protes bahwa hewan itu tidak boleh dikandangin lagi nah itu yang susah guys harus dibedakan hewan mana yang lahir di kandang dan hewan mana yang memang terlepas di alam begitu jadi ada kebutuhan khusus per individu kita gak bisa pukul rata semua harimau harus di hutan nah itu tidak bisa begitu karena ada harimau yang cacat karena ada harimau yang cacat ada harimau yang dari kecilnya lahir di penangkaran kagak kagak pernah di habituasi biasa bisa dilepas ada harimau yang eh import dari Thailand dari mana dari Afrika dari India dari Amerika mungkin di import ke Indonesia mau dilepas di mana di di Jati Uwung harimau India dilepas di Bekasi tidak mungkin ya kan harimau India ya harus dibalikin lagi ke India begitu sehingga hewan-hewan import itu kenapa bisa ada karena ada orang yang import dan ada yang mau bayar tapi legal jadi gak ada masalah ya kan karena kan ingin membantu konservasi gitu mau di lokasinya ada di Zimbabwe mau lokasinya ada di Afganistan selama tempatnya berizin ya udah diurus izinnya dan udah ada naungan sarana-prasarana yang layak sehingga hewan tersebut tidak dieksploitasi dan bukan nangkep di hutan melainkan hasil dari konservasi juga nah kurang lebih itu dia ya sejarah kebum binatang kenapa bisa ada nih orang yang pelihara harimau kenapa bisa ada orang yang pelihara gajah gitu ya karena memang ini sudah dari zaman abad sebelum masehi ya kan sampai hari ini pun bisa diperoleh secara legal yang tidak boleh adalah kalau kita iseng-iseng biara yang legal yang dilindungi yang juga appendix 1 langkah diproteksi oleh dunia tidak boleh kita biara boleh sih asal di kebum binatang dulu dan punya izin konservasi kalau kalian suka ya video kayak begini ya yang dimana gue bahas tentang ilmu banyak banget ilmu-ilmu yang sebenarnya gue punya tapi keliatannya kayak gue orang goblok ya kan kayak orang gak tau apa-apa padahal banyak yang gue tau ya cowo menurut lu gimana caranya itu ikan silver arowana ya kan dari Brazil kan kok bisa sampai Indonesia kura Brazil kok bisa sampai sini iguana dari Brazil juga kok bisa sampai sini caranya gimana oke out of the king of the jungle you've been watching indo exotic animals thank you guys udah nonton video ini dan udah stay tune sampai habis tonton juga video-video gue yang lain karena banyak petualangan yang seru-seru juga loh nah kalau kalian tertarik sama produk-produk kita kalian bisa cek disini nih dan kalian juga bisa cek di mitra-mitra kita yang ini nih oke